Kalo gue bisa ngapus satu hal dari anime, itu bakal jadi dialognya anjing. Maksud gue, lo gak kesel apa sama suara nyeri gini, nada tinggi kayak tikus kejepit. Kenapa lo ngomong gak bisa santai gitu? Iyuh, menjijikan. Dan itulah kenapa gue mau bahas Bistar. Kenapa nih CGI 3D anime Furi ada di channel gue? Pertama-tama, gue mau ngeklarifikasi dulu bahwa gue gak punya fetis sama Furi, oke? Suka sama ini anime bukan berarti sangit sama Fur-Rees. Kenapa gue ngeklarifikasi dulu? Karena itulah yang gue pikirin kalo orang nonton Bistar gitu. Mereka fetisnya bulu makhluk lain anjing. Lagian kenapa lo nonton ini anime? Kenapa lo nonton anime 3D yang isinya cuma Furi anjing? Apa bagusnya? Karena itulah gue nyoba nonton. Dan damn, gak nyesel gue nonton ini anime. Kalo gue bilang nih 3D anime Furi lebih realistis dari kebanyakan anime, mungkin lo gak bakal percaya. Pertama kali gue nonton anime ini, gue ngekspektasiin karakter-karakter mereka bakal ngelakuin hal cringe gitu. Yang bikin gue geli. Tapi enggak, gak pernah gue ngerasa geli nonton anime. Gak ada yang namanya cringe di anime ini. Gak ada suara-suara, Wah, dadaku goyang-goyang. Yang sering keluar dari Waihut Sundari lo. Berasa ironis gak sih hewan-hewan ini lebih berasa lebih manusia dibanding orang-orang di anime harem yang lo sering tonton. Dan anime ini gak ngedesain karakternya sebagai hewan cuman karena setelah aja. Hewan menjadi elemen paling penting di anime ini. Herbivora, Carnivora, Setting itu bakal penting banget buat ceritanya. Konflik, Masalah, Pertikaian, Kericuhan, Perkelahian. Gue baru aja ngelah sinonim konflik di KBBI. Jadi anime ini tentang apa? Ini tentang Furis. Yang maksud gue Furis adalah Carnivora dan Herbivora. Legosi adalah serigala abu-abu yang termasuk anggota drama theater. Salah satu anggota drama theater, Tem, Menghilang dan ternyata dia dibunuh. Dan Legosi temenan sama si Tem. Selanjutnya Legosi nyoba buat nyari pembunuhnya dah. Itulah premis animenya. Tapi premis itu cuman kayak sampingan doang karena itu gak penting sampe season 2 seenggaknya. Anime ini lebih berfokus ke karakternya. Legosi adalah salah satu karakter anime yang paling bikin lo relate men. Dia cuman serigala yang gak banyak ngomong, Gak banyak bersosial, Gak banyak tingkahnya, Dan reaksinya ke sesuatu selalu nunjukin gak ada emosi. Dia cuman mau ngelakuin kewajibannya. Dan dia gak ngerasain apa-apa. Gak sedih, Gak bahagia. Berasa hidupnya cuman gini-gini aja. Dan terus dateng nih Rusa ngecek si Legosi dan bilang, Bro, Coba marah napa kali-kali. Luis adalah hewan Herbivora yang unik. Dia gak kayak Herbivora yang lain. Dia berani, Elegan, Bintang di sekolahnya. Setelah lu ngedenger dia ngomong, Lu langsung bisa ngerasain gitu. Kalau dia yang paling punya nyali di sekolah ini. Lu bisa nyum, Aromalify dari Rusa ini. Semua karakter disini punya masalahnya masing-masing. Semuanya mencoba buat hidup bersama tanpa adanya konflik. Terutama rasis. Setiap kali ada pembunuhan hewan, Pasti karnifora kepercayanya langsung turun. Terutama yang badan gede kuat liar. Oke, gue kasih contoh. Woy, karnifora anjing. Ngapain anjing gue, Emang anjing. Bangga banget lu jadi anjing-anjing. Ngapain lu pegang tolol. Loh, gue dari lahir emang gini bego. Kuatin nafsu lu tuh, Karnifora goblok. Bicanya makan hewan lain doang. Belajar puasa lah sekali-sekali. Lah gue Kristen anjing. Oke, itu gue terlalu liar ngebuat percakapannya. Dialog di anime ini berasa real bad, men. Berasa kayak nih hewan tuh manusia berbahasa Jepang. Yang beneran ngobrol gitu. Sedangkan anime lain cuma nge-copy dari anime lainnya. Cara mereka ngobrol. Hal ini nge-refresh otak gue aja gitu. Bahwa anime tuh gak harus niko-niko-niko setiap saat anjing. Mungkin lu nonton anime gak terbiasa sama artnya. Tapi setelah lu nonton 2-3 episode ya, lu bakal terbiasa. Dan lu bakal nyadar gitu. Kalo nih anime itu beautiful as fuck. Vibesnya, atmosfernya, dunianya. Gue ngasih tau gak sih kalo soundtracknya tuh bagus banget. Dengar anjing. Lu bisa ngerasain suasana dari segala arah. Cuman dari soundtrack ini. Santai dan smooth. Dan ini anime punya salah satu opening dan ending yang terbaik anjing. Kita punya Ali. Kita punya Yohasobi. Siapa yang gak suka Yohasobi anjing? Teteh, 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 neneh, 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 neneh. Copy, 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 copy. Oke sekarang ngomongin dunianya. Ini anime punya dunia yang menarik. Semuanya makan makanan yang di kantin. Rasanya enak. Tapi itu gak berasa penuh buat hewan karnifora. Dan sering berjalannya episode, animenya lebih ngenalin dunia luarnya. Pasar gelap. Itulah dimana moral-moral antara karnifora dan herbivora gak ada. Mereka ngejual daging herbivora setiap harinya. Penculikan dimana-mana. Ini nunjukin kalau dunianya tuh gak cuma sekolah itu-itu aja. Berantem dimana-mana. Kekerasan dimana-mana. Mari ngomongin fight scene di anime ini. Karena berantem lumayan penting di anime ini. Kalau ada hewan berantem yang bener-bener berantem, diantara mereka bisa terbunuh, men. Hidup dan mati. Karena ini hewan, men. Kalau ada luka, ya lukanya tetap stay di tempatnya. Yang misain mereka ya harus yang lebih kuat. Lihat nih panda. Holy shit nih panda keren banget, men. Berasa kayak dia udah pernah kayak 100 hewan, anjing. Inti dari anime ini yang gue rasain, itu tentang karakter-karakter ini menghadapi setiap keadaan situasi yang ada. Mungkin ada satu hal yang bisa lo ajarin dari ini anime. Yaitu mereka selalu introspectif sama dirinya. Lego sih mungkin jadi contoh baik buat lo pada. Dia introspectif diri, refleksi diri, lebih mengenal diri, bahkan bagian dirinya yang gak diketahui. Setiap karakter di anime ini selalu punya monolognya sendiri, men. Selalu nanya sama dirinya. Apa yang dia lakuin? Apa yang dia mau? Apa dia pantas dapet semua ini? Apa ini cinta? Atau nafsu? Hmm, nih singa ngingetin gue sama sesuatu, anjing. Es krim pedal pop, anjing. Thanks dan nonton nih video, like videonya kalo lo suka, subscribe kalo lo mau lebih banyak konten yang kayak gini. Dan video gue ternyata lumayan banyak view-nya, video sebelumnya. Dan what the fuck, komen-komennya men. Mantap lo pada, kasih lope. Kalo lo ada saran buat gue, komen di bawah men. Mungkin lo punya ide yang bagus, kemungkinan gak sih. Cacat lo semua, fuck you. Peace. Peace.